Iyo, what's up, bujang, baby, nge-instagramin also share the user in the world Bang Edut, Bang Edut, Bang Edut, Bang Edut Oke, teman-teman, semua, balik lagi bersama gue Radin dan di Puranata di Content Master League Pass 2020 di mana konten ini adalah konten malam kita seperti biasa tidak mengincar feel, yang penting ngobrol-ngobrol kalau dekat sama subscriber ya Wow, sebelumnya gue bakal review dulu teman-teman untuk pertandingan kemarin, kita 0-0 aduh, ya maafkan saya teman-teman, masih noob dan kita bisa lihat ranking disini kita ranking keempat, jauh lumayan jauh ya, tapi gak jadi masalah kita cek-cek message dulu sebelum lanjut bakal banyak pembahasan yang bakal gue obrolin sama teman-teman semoga gue kayak pencurat gitu si Hidan menjadi pelatih terbaik davis injury ada juga monthly report terus juga ada best 11 best apa namanya starting, ya pokoknya gitu lah terus juga ada monthly report ada yang naik monbisaka naik oke luan GB juga naik dan kita bisa lihat datanya ada negotiation with Gomez oke gue lewatin aja teman-teman karena gue juga malah gitu oke kita WSAM, WSAM, WSAM gak masuk peringkat jadi bakal gue skip kita bakal lawan Barcelona ketemu di UCL jadi kita lawan Warford dulu untuk pertandingan hari ini jadi untuk lawan Warford gue gak bakal pake squad yang edun-edun teman-teman gue bakal mencoba mengistirahatkan mereka-mereka nah jadi mainnya lebih santui gaming untuk LB-nya gue pake Luke Shaw aja dan untuk penyerangnya gue akan menggunakan pemain muda kita yaitu Greenwood dan LWF-nya tentu saja gue gak mau mainin dia gue bakal mainin Paulinho Garner gue turunin jadi DMF si nah udah bener udah bener teman-teman kayak begini dan Boateng gue istirahatkan dulu gue mainin si Tah ya terus Cordatro gue turunin karena Benandeski gue siapin untuk nanti teman-teman kita siapin mereka untuk apa namanya untuk UCL ya jadi kita taruh dulu Big Fort biar kita mainin Barela juga gue istirahatin dulu nanti kita maininnya besok oke kita lihat dulu teman-teman semua disini ada Fred ada Benandeski ada Bruno Fernandes ada Edun Halal Bruno Fernandes gue ganti si Andreas Pereira aja biar dia main teman-teman terus center midfielder ada oke untuk attack midfielder oke udah aman RWF-nya ya 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 udah seperti inilah oke eh tapi ntar dulu ntar dulu wei wei demini masih ada jamnya teman-teman mendingan gue pasang jamnya jamnya disini ya oke gue pasang jamnya disini gue kasih second striker dan untuk kapten gue kasih siapa yang bisa menjadi kapten pada penerangan nanti gak bisa jadi kapten semua teman-teman gak ada yang bisa megang jadi kapten oh gue harus kasih pemain yang berpengalaman satu mungkin ya gue bakal masukin ini aja lah pokba jadi pokba bisa ngendel jadi kapten teman-teman oke ya nah ini kan lebih better oke teman-teman jadi kita langsung match aja disini udah-udah menang oke jadi gini teman-teman semua ya baru aja gue dapet kabar dari salah satu subscriber gue kalau dia tuh ditipu hasil top up gitu gue gak ngerti sih masalahnya kayak gimana-gimana cuman yang pasti udah sempet orangnya itu gue promosin di instagram gue sejujurnya gue blunder teman-teman tapi gue udah sebelum paid promote itu gue selalu bilang ini terpercaya gak yang pertama itu yang kedua coba buktiin gitu bookingnya tuh yaudah kasih koin gitu-gitu atau gak cek testi-testi dan segala macem dan dia bilang udah terpercaya tapi ternyata ya gitu teman-teman setelah dilihat nipu gitu maksudnya gini loh kalau ini masa lagi kayak pandemi begini seharusnya jangan kayak gitulah maksud gue kalau emang lu niat jual yang jual yang bener gitu disini gue juga bingung gue mau jadi disalahkan atau gimana soalnya gue sendiri udah apa namanya udah bilangnya kalau itu terpercaya gue juga udah ceknya taunya terpercaya gitu gue gak bisa apa namanya teman-teman ya istilahnya gue gak bisa yang apa 100% bilangin ini 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 itu gue cuma bisa rekomendasiin doang selebihnya mah ya balik lagi ke orangnya kalau emang penipu ya penipu aja gitu loh makanya gue nah yang anehnya nih gue jadi merasa bersalah gitu loh ya emang gue tau lah memang gue ngepro apa namanya nge-endorse-nya salah orang gitu tapi kan maksud gue awalnya memang gue juga gak tau teman-teman masa ya 100% gue disalahin dari situ kan gue juga kepikiran bahkan gue kayak aduh gue gak enak nih sama orangnya gimana ya itu sampai kayak begitu itu yang seller seller top up coin apa gak ini apa apa gak istilahnya apa gak malu apa gitu loh gue aja sampai kayak gitu bahkan di store gue sendiri teman-teman jadi gue mau sedikit cerita juga ini maaf juga ini kalau subscriber gue nonton ini karena juga beli subscriber gue jadi ada salah satu teman kita yang ya gue tau sih itu apa namanya gue gak profesional disitu teman-teman jadi kayak dia tuh nanyain pesanan soal sepatu jadi gue jual sepatu ya terus istilahnya udah cari-cari udah dapet gue bukannya apa namanya gue nge-nya kan nanya sama orang gudang teman-teman ya gue nanya sama orang gudang bang ini ready gak ini ready gak ini ready gak dan yang dia tanyain ternyata ready semua gitu kartu kuning by the way dan setelah ready semua teman-teman yaudah gue kasih tau kan sama orang yang pesen di gue itu sebentar bukan gue doang si admin gue juga ada gitu jadi yaudah bilang ada kak yaudah mau pesen berapa kan gue lagi ada diskon beli 2 gratis 1 ya yaudah akhirnya dia beli 2 ada TF segala macem bilang ready terus pas gue mau packing itu ada gue teman-teman eh ternyata barang kosong gak tau kita kan yaudah gue kasih tau kan gue WA baik-baik kak ini gimana kak barang gak ada kak kosong mau diganti gak kak gitu oke btw gol aduh tipis sekali teman-teman kak mau gak gitu kalau diganti gitu gue kan ngerasa gak enak ya yang pertama kan gue udah bilang ada tadi ya terus gue bilang gak ada terus gue diginiin gue mau maaf aja nih sama teman kita atau subscriber gue yang nonton mungkin ada yang mesen di gue waktu itu yang itu tapi gak jadi masalah gue ceritain aja biar kita sama-sama aman enjoy saling-saling cerita gue juga tau gue salah disitu gue gak profesional dan gue juga udah minta maaf kak maaf kak aku gak profesional gitu lain kali aku bakal cek barang yang lebih ini lagi gitu kayak gitu seharusnya tapi gak ada masalah ini mah dari hati kecil gue gitu jadi gue udah bilang gak ada kak gak ada kak terus gue kayak terus gimana kak gak bisa gitu dong harus diredein barangnya aku gak mau tau gitu kan gue langsung wah anjir kata gue gitu kan perasaan hati gue kan namanya kita seller gitu wajar aja kan kalau ngomong gitu aduh gimana nih ya gitu kan ngomong terus gue coba baikin lagi kak gimana emang gak ada nih kak barangnya terus enaknya gimana ya apa mau kakak tuker aja nih aku ada rekomendasi beberapa baju yang bagus nih gitu gak mau tau pokoknya harus ada buset dari situ kayak eh kalau gue jahat mah bisa aja gue bodo amatin gitu gue udah lah bolok aja gitu biarin 400 ribunya kita ambil tapi kan gue disitu artinya gue mikirin orang gitu sampe segitunya aduh gue udah tau gue salah gitu yang pertama gue salah bilang barang tadi awalnya ready terus sekarang gak ready terus yang kedua kan agak sedikit emosi juga gue bilangnya barangnya ada tapi gak ada terus dia bilang pokoknya harus ada kan dari situ ya gimana kalau gak ada masa mau gue paksain ada-adain mendingan gue diemin aja gitu kan tapi disini gue bilang gue terus omongin baik-baik gue terus omongin karena gue ada ngerasa gak enak dan gue ngejual emang ngejual jujur ngejual jujur temen-temen gak tipu-tipu gitu emang bukan gue pengen nipu emang pengen jualan pengen usaha dan disitu banyak banget yang apa namanya apa yaudahlah bang pokoknya dia masih marah-marah akhirnya gue diemin aja sekitaran berapa menit gitu terus baru udah dari situ gue omongin lagi kak gimana kak maafin aku kalau emang kakak gak mau aku refund aja uangnya gitu aku gue refund temen-temen maksud gue yaudah gak apa-apa gue refund duitnya beres kan gitu kan tapi dia pengennya ada barangnya bang pokoknya harus ada barangnya harus ada barangnya dari situ kan gue ngerasa kayak aduh ya Allah gitu kan kalau gue jahat mau bisa gue aja udah gue bodohin amatin gitu kan tapi kan gue ngerasa gue bener-bener pengen usaha pengen jualan gue tau gue salah gitu udah cukup sampai situ gitu loh jangan yang dicecer lagi yang ada kita sebagai seller malah pengen rasanya pengen yaudah gitu walaupun mau youtube mau usaha beda-beda ya temen-temen maksud gue youtube-youtube usaha-usaha gitu gue juga tau makanya disitu kan kayak gue ada kepikiran emang sebagai seller yang kayak gitu akhirnya udah gue ngomongin baik-baik aja udah kak aku balikin aja udah bang gak usah ganti aja nih yang ini-ini yaudah akhirnya Alhamdulillah dari situ ada jalan maksud gue kalau memang kalian penjualan-penjual yang emang pengen usaha beneran seharusnya kalian jaga kepercayaan seller kalian apalagi yang waktu nipu itu emang followers udah banyak gitu kan gila gitu kalau sampai emang tipu-tipu juga kan sayang banget gitu maksud gue mendingan 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 jarang laku tapi jujur daripada apa namanya dapet buyer sekali doang tapi tapi bohong lu ada rasa dosa gitu loh itu yang gue agak apa namanya sedihin teman-teman sebenarnya udah paling gitu aja sih sekarang-kini gue ada obrolan yang gue sampein untuk subscriber gue yang ngedenger ini yang pernah apa namanya istilahnya tau cerita ini kayak ngerasa gitu gak jadi masalah ini gue share aja sebagai istilahnya gue mau sabah diri aja supaya besok-besok gak kayak gitu lagi jadi gue lebih profesional lagi intinya sih kayak gitu sebenarnya cuman balik lagi gue kayak ada ngerasa yang wuuu sedih boy kadang gitu gitu cuy gitu doang oke kita lanjutkan permainan lagi ya ngomong-ngomong udah masuk menit 5-6 jadi gue harus fokus nih karena dari tadi gue ngobrol aja oke langsung Wan Bisaka ke depan nice masuk masuk shoot cantik sekali Greenwood Kian Santang kepada Daniel Jame Daniel Jame X Greenwood Kian Santang memang the best wajar aja kalau dia ditaruh di starting yang penting kalau misalkan lawannya gak terlalu OP banget yaudah kita taruh si Greenwood di starting tapi kalau lawannya OP banget jangan kita siapin pemain utama itu buat lawan Barcelona teman-teman ya oke ngomong-ngomong ada yang bilang kayak gini ke gue bang kalau misalkan lu apa namanya kalau misalkan lu penggantian pemain jangan diganti bang maksudnya jangan di skip bang nih kayak gini dibiarin aja biar keliatan realnya jadi yaudah lah itu gak gue skip teman-teman sebenarnya gue ngatur waktu aja karena kalau terlalu panjang renderannya agak ini video setting yuk avaster apa tuh maksudnya ada tanda tanda renderan apa gitu jadi kayak gitu teman-teman gue sih apa ya namanya ngerasa lagi pandemi kayak gini banyak yang dirugikan ada juga tentunya yang diuntungkan gak cuman rugi doang gitu kasian yang lain pada di PHK yang pada apa namanya gak bisa kerja pada tiba-tiba diputus kontrak terus juga tiba-tiba yang tadinya punya usaha offline terus usaha offlinenya ditutup karena corona gitu-gitu gue ngerasa kayak aduh sedih juga ya tapi gue disini gak terpengaruh sama sekali teman-teman alhamdulillahnya usaha gue lancar-lancar aja sampai sekarang masih bisa yang alhamdulillah gitu bahkan malah lebih gue punya rejeki banyak makanya disitu gue pengen bantu bantunya itu ya dengan cara endorse-endorse itu teman-teman terus bang kalau lo mau bantuin tapi endorse bayar gini teman-teman sebenarnya gue apa namanya ya balik lagi lah namanya lo usaha kita sama-sama dapet feedback gue dapet feedback duit dari lo lo bisa dapet feedback dari exposure ini gue engagement dari yang ngikutin gue dan juga lo usaha dan itu bisa membuangkan hasil juga ke lo jadi itu bakal balik modal lagi ke lo tentunya seperti itu terus yang kedua kenapa gue kasih endorsean kayak bayar-bayar gitu karena itu untuk kayak keseriusan kalian dalam usaha sebenarnya kayak gitu teman-teman karena gue ngerasa dulu gue juga dulunya kayak begitu gue modal gue awalin usaha juga gak main-main bener-bener gue reset dan segala macem jadi gue liat dari kemauan kalian dan gue salah juga disitu ngasih harga terlalu murah waktu itu makanya akhirnya malah dimain-mainin gitu ya itu buktinya ditipu kayak gitu ini kok oke kok jadi begini sih sticknya jadi kayak begitu ya kocak nih ntar dulu gue lanjut dulu oke nice kesini dulu teman-teman oke out teman-teman ini kenapa stick gue ben banget nih oke nah ini kenapa nih apa ketentet atau gimana ya ntar dulu teman-teman apa keikutan sama tombol keyboard gue ya soalnya keyboard gue juga oke oke itu oke kok gitu ya ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu oke lah kita lanjut ya teman-teman banyak notif juga masuk oke ayo mulai lagi yuk nice oke McTominay samping samping dia lukshow tengah ini kenapa begini gak bisa digerakin ya kok begini sih ah kocak amat nih stick aduh kan ada aja lagi nanti yang gue beli stick nih tapi enak sih mainnya jadi begini oke langsung langsung tapi gak ke arah gitu loh nah ntar dulu lah gue atur dulu teman-teman ini kocak jadi gak bisa diimikin oke gue atur lagi nah udah enak nih jadi no 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 tiba-tiba keganti ya tiba-tiba jadi labil gitu ini enak enak nah oke amari apa hopper ih 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 oke diganti ke sabelnya gak apa-apa santuy teman-teman kita fokus ke permainan aja kalau kayak gitu sekarang ya ini gimana gue mau lawan ini cu jadinya oke nice nah dapet cu oke dus bisa McTomina eh McTomina Greenwood kian santang ih tuh liat tuh keganti-ganti ntar gue atur dulu sticknya lah buat lanjutan lagi oke no 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 ganti lagi oke aduh skor 1-0 teman-teman nice ada Greenwood kian santang oke naik peringkat ya teman-teman santuy gaming tetap santuy gaming kita maka ketemu S.H.A.M hmm S.H.M Ranking 7 teman-teman agak ngeri juga nih kalau gue skip-skip gue liat dulu beritanya ya ada negosiasi ada negosiasi kita cek dulu ada scouting kita liat ada siapa aja birch wah ini pemain mudah ini DMF cuy murah tuh gila gila cu pejanik cu sama Arabiyo penjanik berapa oh maha cu tuh DMF mudah tuh bagus gimansi ya boy Rabiyo juga bagus masih muda ya masih silahnya masih bisa terus-terusan bermain lah ya wah terus juga ada si Hernanes bos gimana ya wih bisa kita beli Hernanes by the way teman-teman buat gantiin pemain-pemain yang udah tua kita kayak si ah bisa kita ganti cuman harganya masih overpower sih nanti aja lah kita tabung-tabung untuk beli pemain yang emang udah edupi soon gitu lah ya gitu biar edupi soon gitu Greenwood lagi-lagi membuat membuat gol pada pertandingan hari ini dan sebelum tanding kita game plan dulu teman-teman udah bener tapi gue bakal coba untuk cari pemain yang lain ya gue gak bakal mainin dia gue bakal mainin LYF-nya gue bakal pake Paulinho eh Paulinho disitu taruh-taruh-taruh gue bakal pake McTominay lagi dan yaudah kayak gitu aja teman-teman terus untuk LYF-nya gue bakal masukin kuadadro mudah-mudahan hasilnya menang ya terus untuk striker gue masukin mata aduh mata lagi turun lagi ini jadi masalah dan seperti inilah mudah-mudahan menang nih abis ini kita skip aja teman-teman kita skip match menang oke seri gak jadi masalah kita akan bertemu si FC Barcelona teman-teman wah ini baru nih ini baru nih the real big match cuy ini baru kita serius nih tadi kita ngobrol-ngobrol karena santuy gaming ya oke gue udah tau siapa yang bakal gue mainin teman-teman pada pertandingan hari ini jadi santuy aja ya gue bakal pake si tentunya aduh jangan dong nah Rashford Gaming tuh pengen gue pake barela gue turunin tentunya Pogba juga untuk lapisnya ya disini untuk attack mefilter gue udah siapin Bruno Fernandes ya jadi udah biarin seri juga gak jadi masalah sebenernya gue pengen mainin cuman gimana ya teman-teman biarin aja dulu lah gitu kan si Bruno mana BB 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 Fernande 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 sih mana Bruno Fernande sih sorry teman-teman aduh lagi turun tapi yaudahlah gak apa-apa masa lo lawan itu lagi turun sih kocak ya Hakimi turun Lindelof gue ganti sama Janduk Chow Williams mana sih Williams nah terus juga CB-nya aduh CB-nya nah ada tata-tata-tata-tata bisa X-Baili udah untuk RWF-nya gue pake Bernandeski karena Bernandeski bisa menjadi RWF nah terus kita lihat dulu sebelum kita melanjutkan teman-teman apa yang kurang by the way ini kok DMF semua CMF nah udah mantul ya LB Chow karena nanti Williams gue yakin cepet capek Greenwood Greenwood aduh jangan Greenwood juga nih lingkat quadra draw quadra aku metomina yang kocak nih si Paulinho Paulinho di LOF bisa di RWF bisa si itu juga bisa di RWF sih ngomong-ngomong jadi yaudah seperti ini aja lah teman-teman untuk bajunya gue bakal ganti karena nyaru banget bajunya gue yang gue pake teman-teman jadi gue pake warna hitam aja supaya lebih mudahkan udah-mudahan stick gue gak penggoy lagi ya kita the best the best or nothing udah menang nih ya Allah UCL ya biar kita naik ke peringkat pertama soalnya kita kemarin di peringkat kedua teman-teman gue gila sponsornya liat no pes banget di Camp Nou jelas lah Captainnya cepidal coba wah gila bunyinya lo liat wong 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 itu siapa itu yang dibeli lumayan mana itu yang dibeli sebenernya gue pengen beli dari Barcelona tuh si Rui Puig teman-teman ah siapa gue lupa namanya Rui Puig pokoknya gitulah sentriman fielder dari Barcelona pengen gue beli ada ravin ya cu oke ini dia pemain-pemain kita yang sudah siap pada pertandingan hari ini Rashford Gaming sudah on fire disana wadau bersiap teman-teman mudah-mudahan gak error lagi nih stick gue nanti gue beli stick lagi nih pair lagi nih untuk beli stick nih oke bersiap untuk pertandingan kali ini ada ravinia nice banget ya ada ravinia cucu rela tuh siapa coba messi di depan juga menemani suarez disana sekarang kita melihat dari squad Manchester United menggunakan 4-2-1-3 apa namanya istilahnya formasi andalan bang edun ya disini sudah ada tengahnya barela dan juga paul pok banyak sama-sama on fire sudah siap melawan Barcelona disana juga sudah ada Rashford Gaming Rashford Gaming dengan kaki bombernya itu udah aman enjoy ya hati-hati dengan Ultraman pada pertandingan kali ini karena Ultraman bisa meng-cut siapa saja ya oke gue akan lebih main santuy aja pada pertandingan hari ini teman-teman karena stick gue yang satunya lagi controller-nya agak sedikit julek dan kita langsung long pass aja kepada Rashford Mara Gaming oke Vidal back pass aja pada PK kita main sedikit slong aja karena slong-slong yang penting pasti nah ada Martial Gaming langsung saja Rashford Gaming aduh PK memang body charge-nya cakep banget cu cucurela cu-cu-rela wow-wow oke Bailey di sana oke oh agak rancu juga nih bajunya nih aturan gue kasih merah aja ya oke nice langsung dah mantap sekali cucure cu-cu-rela masuk masuk yuk oke PK cari cari kawan lagi back pass kepada Samuel Umtiti langsung pada Busquette Busquette pada Arthur yang sekarang menjadi blackball disana dan pindah ke Juventus ditukar sama Pejanik maksudnya apa itu Barcelona ya padahal lu udah dapet duit banyak dari PES ya nah 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 lepas cu-rela cucurela kepada Busquette Busquette langsung kepada PK-PK back pass bersambung Umtiti Umtiti cari kawan disana kepada Dalson Semedo masih mencoba untuk membuat penyerangan pemain Barcelona tapi tidak bisa karena back Bang Edun ada tata-tata-tata gitu oke 1-2 Williams disana pass and move katanya Bang Edun disini tersendiri langsung testing saja habis saja cuy terlalu berani dari seorang Rashford Gaming disana oke kita bersiapkan kembali Neto umpanjau pada Luis Suarez Hayah bisa cuy oke nice Sarasat bisa back pass lagi kesini langsung kita oper jauh long pas disana ternyata bisa diambil Busquette Busquette aduh oper ke keeper mulai kambuh lagi teman-teman tiba-tiba ganti pemain oke oke haki nice opok bah dah nice oh bah samping nice nice gitu permainannya dus aduh lepas cuy upset sodes cuy upset sodes teman-teman terlihat sekali bola diambil oleh Barcelona doper kepada siapa ini Lionel Messi apakah nyampe nyampe ya Allah Lionel Messi nyampe nafini ya Luis Suarez aduh daiping daiping aduh Messi lagi yang ambil udah malam petak kak boy kalau Messi yang ambil oke oke ayo kita harus bisa balikkan keadaan pada pertandingan hari ini Arturo Vidal masih Arturo Vidal Arturo Arturo nice Varela nice Varela nice Varela bisa sendiri Rashbrood Gaming yuk test oh nice ya Allah tendangan macam apa itu Bernard Deschi oh gila oke oh satu duanya hati-hati Arturo Varela nice aduh padahal udah bagus itu Rashbrood Gaming hanya aja ke tiang teman-teman Varela oh nice Varela kita serangan balik Varela oke langsung sendiri lagi nice this oh go cantik sekali dari seorang Rashbrood Gaming bisa menyamakan kedudukan serangan balik yang cukup baik dari pemain Manchester United wah gila inilah baru pemain terbaik gitu Samuel Umtiti marah pada pertandingan kali ini ayo kita harus bisa pada pertandingan hari ini coy harus menang coy cakep banget Varela dari tadi bisa intercept apa namanya pemain-pemain dari Barcelona itu gue lambat karena ada iniannya nih teman-teman R3 nya rusak karena kemarin gue gini pek gitu jadi hancur yaudah nanti gue beli lagi stick nih kalau gitu aduh ya gak apa-apa santuy doakan saya besok-besok saya beli lagi gitu ya nice shoot dari seorang Rastwood Gaming ini dia squad yang kita tunggu-tunggu untuk masuk aduh untuk masuk UCL oke Nelson Semedo permessi Messi Ravine sendiri oh tipis teman-teman hati-hati-hati aduh salah oper lagi nice nice aduh oke jauh aja lah jam mulai-mulai lah bikin gol balesannya tuh susah oke ortrofira by the way gue ganti si Pogba Captain dulu agak berat teman-teman gue ngerasa nah oke Raffinia nice Raffinia oke langsung saja oke dash oke seharusnya dapet aduh nice gak apa-apa ala skor sementara satu sama Barcelona melawan Manchester United outstand result teman-teman oh jadi sebenarnya cerita-cerita gue ini jangan terlalu ini banget ya teman-teman gue ini hanya nyampein aja karena gue sembari curhat-curhat aja sama kalian mumpung ada iniannya no kan no kan no kan mumpung ada itunya jadi gue pake gitu oke nice Fernandeski oke tuh dash Pogba dapet Pogba 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 stick gue kenapa kayak begitu kamput jebelin Arthur aduh udah mantep aduh Griezmann aduh buat serangan diadu nice Bruno Fernandes cantik sekali oke gak usah buru-buru nice masuk ala asup pada asup Arturo Pidal nice cutting dari seorang tata tata oke udah siap ini mah oh yes aduh lepas aja cuy jauh lagi dia ngomper pada Suarez main long pass long pass long pass nah samping dulu kita buat lagi temen-temen Bailey di Sarah ngomper pada Williams eh sorry temen-temen nih stick-stick sudah kemencet kayak R3 R3 gitu oke Arthur Nelson Semedo jauh dia bisa ditepis dengan baik serangan balik yuk nice masuk asup asup langsung yes mantep nah situ asup langsung cuy ih ambil cuy oke kita mundur lagi temen-temen oke nice ih ih gregat banget gua ih gregat banget gua cuy sumpah stick gua ini PR nih oke gila challenge temen-temen seriusan akhirnya mencetakkan gol Rashbrook Gaming tidak bisa ada yang menghadang Rashbrook Gaming pada pertandingan hari ini boner-boner on fire gila sekali gila sudah bagus squad pada kali ini pada hari ini ya pada hari ini pada kali ini overpower sekali boom 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 masih ditantan ditantan langsung saja kidal dari seorang Rashbrook Gaming saja digantikan lenglet cucur cucur lah oke tapi disini gua akan ini dulu temen-temen ganti pemain Bruno Fernandes akan kita gantikan Lingard dan ini gua bakal mainin Edun Halal Paulinho bakal oh ya Paulinho gua bakal ganti oke 2-1 kita harus bisa temen-temen kita udah menang nih keadaan posisi menang nih jangan membuat kalah ya kalian sudah saya masukin untuk makin gacor kembali bagian ini penyerangan saya hoa busket langsung ayo Martial eh Martial Lingard Lingard jangan aneh-aneh nice pelanggaran Suarez sukanya diping-diping aduh itu mati-hati tendangan-tendangannya si Lionel Messi tuh aduh posisinya disini lagi co ah gua mendingan bantulah ah itu mana crossbar challenge dia wuh atau gua mau ngari tengari-ngari oke masuk Paulinho aduh ini lagi-lagi PR lagi ini gara-gara gua getok kemarin nih musibah nih Griezmann Lionel Messi nice ta oh wah jauh udah jauh-jauh aja udah lingard-lingard bisa nah nah long pass aja udah long pass ada jalan ninja ku Edunhala cantik sekali aduh masih ada ambil bisa diambil Sergio Roberto Sergio Roberto oke long pass aja ke belakang back pass maksudnya oke bisa diambil Bailey aman nice tuh oh wah nice udah capek nih tes tes alah sorry temen-temen kepermainan gua aneh ya memang aneh sih iya Allah keseri wah kacau cuy wah salah kita salah temen-temen back kita udah capek jadi gak ada yang bisa backup aduh bisa nih bisa yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk dah yes Edunhala yuk langsung oke Sergio Roberto Arthur aduh salah lagi gua stik gua sampai gua gini temen-temen temen-temen cukup emosi ya ada lagi kita suruh ngajar di ranger ngajar lagi ngelatih aduh serius anda kenapa ini kan stiknya begitu aduh gua cabut tadi temen-temen gua cabut oke temen-temen semua jadi segitu aja dulu video dari gua yah itulah hasil pertandingan kali ini dan gak tau kenapa 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 oke temen-temen semua bakal ketemu lagi omae wa muu shindeiru i be gone i be gone i be stuck i be stuck i be stuck i be gone i'm done i'm done i'm done bitch hi me and she says she wanna fuck smellin dope and it's fucking up my love i'm in love countin' up like the first of the month i'ma soak up the cloud like a spon i'ma dick in her mouth what she want i'ma dick in her mouth what she want what she want go